Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya tentunya di Giripur Nama Channel Channel yang membahas kebanyakan perangkat komunikasi radio Namun pada video ini saya ingin membahas sebuah wireless mikrofon Dari Tahver Tipenya M9 Ini kotaknya Kenapa saya ingin mereviewnya? Karena belum ada review mengenai produk ini di Youtube Dan mudah-mudahan video ini menjadi referensi buat Anda yang penasaran dengan produk dari Tahver ini Seperti apa? Ikuti terus video saya ini Namun tak bosan-bosan Saya ingatkan bagi Anda siapapun yang belum subscribe Untuk subscribe channel ini Di like Bila memang bermanfaat buat Anda Terus dengan saya Di Giripur Nama Channel Oke ini produknya Wireless mikrofon Dari Tahver Meskipun di kotaknya ini gak ada keterangannya Tahver ya Ini bahasa Cina nih Tulisannya cuma wireless mikrofon M9 Ya Saya membelinya dengan harga 60 ribuan Terbilang cukup murah Untuk kelas wireless mikrofon Dengan harga yang Di bawah 100 ribu Ya Dimana fiturnya disini Ada smart noise cancelling Ya Fitur yang dimiliki Mikrofon wireless Harga di atas 100 ribuan Ya Jadi ini ada noise cancellingnya Ya Terus disini Mikrofon ini mampu Bekerja Dengan waktu Sekitar 10 jam lebih Ya Real time sound reception Ya Klaimnya real time ya Tidak ada delay Ya Tiny portable Ya Kecil bentuknya Namun portable Jadi gak Gak ada Semacam Kotak charger nya ya Jadi Independent ya Jadi kalau kita nge-charge Harus satu persatu Produk yang saya beli ini Menggunakan Tipe C Ya Buat di android Ya Tapi juga Ada yang Tipe ios nya Ya Koneksinya Menggunakan 2,4 gigahertz Jadi bukan bluetooth Terus disini Wah ini kegunaannya ya Live show Interview Vlog Short Video Nah untuk Clearless nya sendiri Ini ya Bentuknya Jadi ada 2 Yang 1 Sebagai receiver nya Yang kita Sematkan ke Handphone Type C Ya Ini saya ada Handphone android Ini kita tinggal Colok saja Nah nanti dia akan Langsung Ke detect Ya Meskipun ini Terhubung langsung Dengan handphone Dan aktifnya itu Ketika terhubung Bagian Receipt ini Tetap membutuhkan Satu daya Ya Jadi bagian belakangnya Terlihat Ada port Type C nya USB Type C Ini kalau kita lihat Ini bagian Receiver nya Nah kalau Kita Coba ukur Disini Dimensi nya Dia punya Dia punya Tinggi Sekitar 4,4 cm Dengan lebar Sekitar 1,9 cm Ya cukup Kecil lah ya Ketebalan nya sendiri Sekitar 7 mili Nah ini ya Bagian receiver nya Ini adalah bagian Transmitter nya Atomik nya Nah Kalau bagian mic nya Ini ada Tombol Power on nya Ya Di bawah Tulisan TUF Studio M9 Nah Juga punya port USB Type C Ya untuk Mencas Satu dayanya Ada clip on nya Ya Bagian atas Tampilannya Bagus ya Tidak lebar Kotak-kotak besar Seperti itu Namun punya kemampuan Sampai dengan 10 jam Lebih Ya Lebarnya Sekitar Satu setengah Senti Dengan panjang Disini Sekitar 5 cm Berbeda ya Kalau kita Bandingkan Bobotnya ringan Build quality nya Juga Lumayan Bagus lah Namun kinerja nya Belum Saya coba ya Nanti kita Lihat lah Bagaimana Kinerja nya Disini Tidak ada Keterangan Jangkauan nya Kita lihat Di paket Pembelian nya Dapat apa saja Yang pasti tadi ya Dua Device Waris mikrofon nya Terus Disini Kalau kita buka Ada Buku Panduannya Bukan buku sih ya Kertas panduannya Tulisannya Tulisannya kecil-kecil Sudah berbahasa Inggris Ini ya Panjang Balik Bahasa Cina Namun demikian Dari pihak Importir nya Sudah menyertakan Semacam Lembar keterangan Bahkan garansi Ini paduan penggunaan Yang sudah berbahasa Indonesia Hanya selembar Fotokopian Tulisannya kecil-kecil USB tipe si Material plastik Dimensi nya tadi Transmitter nya Disini Klaim nya 5,2 cm Meskipun Saya Tadi Coba Ukur Itu 5,5 cm Receiver nya 4,5 cm Oh Jarak Transmitter nya Diklaim nya Disini 20 meter Ini kurang fokus Kamera saya Dia ada 20 meter Jadi ada Keterangannya Terus Kelengkapannya Tadi ya Satu Taf Studio Transmitter Satu Taf Studio Receiver Satu Kabel USB Dan panduan Penggunaan Ini saya Baca ya Selembar Saja Terus Ada garansi Ya Disini Alamat server Center Cakupan Garansi Kartu Garansi Ya Jadi Dengan harga 60 ribuan Ada garansi Ini juga Nih guys Ya Ini beberapa Service center GDN Portirnya Green Villa Raya Blok Y Nomor 15A 15C Duri Kelapa Kebun Jeruk Ya Ini Kabelnya Di kotak Tersendiri Ya Kabel Tipe C USB Tipe C Ini Dia nih Kecil Pendek Pula ya Jadi kita bisa Menggunakan Kabelnya Punya Handphone Juga Gak masalah Ya Sama-sama Tipe C Yang penting Kira-kira Itu Paket Pembelian Dari Produk Ini Nah Untuk Kualitas Suaranya Sendiri Kita Akan Cobakan Seperti Apa Ya Jadi bukan Bicara Jarak Dulu ya Kualitas Suaranya Dulu Saya Akan Coba Akan Ke Handphone Saya Ini Saya Tinggal Tancap Saja Saya Akan Buka Menu Record Rekam Suara Terus Ini Saya Coba Akan Hidupkan Sampai Warna Biru Ini Ya Disini Kelihatan Saya Akan Coba Rekam Nanti 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 Saya Juga Sinkronkan Di video Ini Ya Tes 123 Percobaan Jarak Jarak Dekat Masih Satu Jengkal Antara Receiver Dan Transmitter Seperti Ini Suaranya Silahkan Anda Nilai Sendiri Seperti Apa Demikian Demikian Rededem Nah Itu Ya Kira Kira Untuk Kualitas Suaranya Nah Untuk Jangkauannya Yang Tadi Diklaim 20 Meter Seperti Apa Bisa Anda Simak Pada Tayangan Video Berikut Ini Oke Guys Saya Akan Coba Menguji Kemampuan Jarak Dari Mic Wireless Ini Ini Jarak Sekitar 5 Meter Ya Dari Kamari Handphone Saya Saya Akan Coba Seperti Ini Jarak 5 Meter Dengan Posisi Mic Nya Ada Di Leher Saya Saya Slipkan Di Kaos Saya Saya Akan Coba Jarak 10 Meter Seperti Apa Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Jarak Sekitar 10 Meter Satu Dua Tiga 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 Dua Satu Seperti Apa Saya Pun Belum Tau Ya Kualitasnya Saya Akan Melangkah Lagi Lima Meter Kedepan Jadi Jarak Lima Meter Ya Kurang Lebih Ini Jarak Lima Meter Bagaimana Suaranya Apakah Masih Jelas Terdengar Satu Dua Tiga Tiga Dua Satu Saya Akan Coba Lagi Lima Meter Kedepan Sehingga Jaraknya Menjadi Kurang Lebih 20 Meter Testing Testing Percobaan Testing Percobaan Ini Jarak Kurang Lebih 20 Meter Dari Receiver Yang Disematkan Di Kamera Handphone Saya Dengan Transmister Yang Saya Gunakan Saat Ini Seperti Apa 123 3 3 21 Kita Uji Kalau Lebih Dari 20 Meter Seperti Apa Saya Menambahkan Kurang Lebih 5 Meter Oke Ini Jarak Kurang Lebih 25 Meter Seperti Apa Suaranya 123 3 2 1 Mudah Mudah Masih Terdengar Meskipun Klaim Hanya 20 Meter Demikianlah Uji Coba Dari Kemampuan Jarak Mic Wireless Tough Studio M9 Ini Kalau Menurut Saya Cukup Bagus Dari Jarak 20 Meter Bahkan Lebih Masih Terdengar Dengan Jelas Fungsi Noise Canceling Juga Bekerja Dengan Baik Terbukti Tidak Adanya Suara Noise Yang Berasal Dari Angin Semua Artikulasinya Terdengar Dengan Jelas Dengan Kualitas Audio Medium Medium Bass Dengan Table Yang cukup Tipis Sehingga Cocok Sekali Mic Ini Digunakan Untuk Kegiatan Live Show Bahkan Podcast Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Bagi Anda Yang ingin Mencari Referensi Untuk Produk Tuff Studio M9 Ini Sampai Jumpa Di video Yang saya Yang lain Namun Jangan lupa Sekali lagi Subscribe Bagi Siapapun Anda Dan Like Videonya Agar Channel ini Semakin Berkembang Mohon maaf Bila ada yang Kurang berkenan Wabilahi Topik Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye